Objek pencurian bisa apa saja, termasuk ikan mentah yang dijual di warung. Dari rekaman CCTV Warung Kelontong, milik korban Junaidi di kawasan Simpak 4 Sipin, Pelanai, Pura, Kota Jambi, terlihat tiga pemuda mencongkel kunci tempat penyimpanan ikan, lalu mencuri sejumlah ikan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik besar. Junaidi pemilik warung yang ditemui pada Rabu 22 September menuturkan, pencurian terjadi Senin Dinihari saat dirinya membeli barang dagangan ke pasar induk setempat. Akibat pencurian ini, Junaidi kehilangan tujuh kilogram ikan patin segara dan dirinya sudah melapor ke kepolisian sektor Kelanai, Pura. Tim Liputan, CNN Indonesia